Intro Wah, rame banget! Ada apa sih? Ikutan yuk! Eh, pakaian-pakaian adat, terus naik kuda tuh! Wah, gagahnya! Rombongan raja ya? Iya, raja sahari, alias calon pengantin! Asik! Dulu sih, proses penjemputan dengan kuda ini hanya dilakukan di kalangan keluarga kerajaan aja di waktu-waktu tertentu. Nah, agar lebih memasyarakat, sekarang di acara-acara pernikahan, penjemputan dengan kuda ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan dari pihak keluarga pengantin wanita terhadap pengantin prianya. Oh iya, kuda yang digunakan ini juga nggak boleh sembarangan, fans! Kudanya harus besar dan gagah, tidak boleh warna lain, selain hitam dan coklat. Tuh, keren kan? Berasa jadi raja beneran deh! Hahaha! Ini dia nih yang ditunggu-tunggu! Prosesi Akat Nikah! Pastinya deg-degan dong! Jangan sampai salah ya! Acara Akat Nikah di Jenepoto ini dikenal dengan Asimorong. Gimana? Sudah sah? Sah! Hooray! Selamat ya! Acara selanjutnya adalah Tradisi Apapajikang Bunting Di mana mempelai pria ini akan diantar ke depan pintu kamar mempelai wanita. Wajib minta izin dulu nih, sama yang menjaga pintu. Kalau nggak dibukain pintunya, waduh ini bisa gawat nih! Hehehe! Gagal dong! Ketemu si jantung hati! Pintu lalu dibuka. Mempelai pria dan wanita pun berjumpa. Mereka lalu melakukan prosesi Mapa Sikarawa atau saling menyentuh. Awas pelan-pelan ya! Banyak yang lihat tuh! Acara kemudian dilanjutkan dengan pemasangan cincin tanda ikatan. Duh! Jadi ikut senang nih! Yang masih jomblo, jangan ikutan baper ya! Pokoknya kita doain deh biar cepat-cepat ketemu jodohnya! Amin! Jika rekan acara adat pernikahan ini udah selesai, berarti masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi coba kalau bukan acara makan-makan. Coba yang mana dulu ya? Ada gantala kuda, sate kuda, dan kari kuda juga. Semuanya enak-enak! Tapi yang paling banyak peminatnya ternyata gantala kuda tuh, Fems. Maklum! Gantala kuda ini termasuk sajian yang jarang dijumpai. Makanya cepat ludas. Masaknya sih simpel banget. Gantala kuda ini hanya menggunakan garam aja sebagai penjeda perasa. tanpa bumbu-bumbu lain. Coba itah! Jangan sampai kehabisan ya! Pokoknya, kalau ada acara adat atau hajatan ini menjanjikan hidangan dari daging kuda, bisa dipastikan tamu yang datang ini bakalan rame. Makanya, siapin yang banyak daging kudanya! Hahaha!